Selamat siang anak-anak Kali ini saya akan membahas tentang Operasi hitung bilangan bulat Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan Namun dalam bentuk garis bilangan Ya, tentunya kalian kemarin masih Ingat apa yang kemarin saya sampaikan Yaitu tentang garis bilangan Ya, seperti ini Di awali dari bilangan 0 Kemudian Kanan itu adalah bilangan bulat Negatif Kemudian dari 0 ke kiri Eh, apa namanya? Dari 0 ke kanan itu bilangan bulat positif Dari 0 ke kiri adalah bilangan bulat negatif Ya Kemudian pada garis bilangan Kenapa kok ujungnya diberi tanda panah? Itu karena disini menunjukkan bahwa Ke kanan dan ke kiri itu tak terhingga Tidak ada batasnya sampai Entah berapa bilangannya Kemudian Seperti yang kemarin sudah saya Contohkan dan sampaikan Bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat Itu tidak usah menggunakan pengurangan Setiap kali kamu menemui pengurangan Maka langsung saja dijadikan penjumlahan Diubah bentuknya Ya, jadi nanti dalam Pembuatan garis bilangan Itu akan lebih mudah Sebagai contoh Misalkan kita akan menentukan operasi hitung Negatif 6 Misalkan Ditambah 2 Seperti ini Ya Karena ini penjumlahan Maka Tidak usah diubah Ya, bisa dikerjakan Nah Sekarang kita lihat dari bilangan yang Depan Yaitu negatif 6 Negatif 6 Nah Pada Garis bilangan Pengerjaan pertama adalah Diawali dari 0 Ya Seperti ini Negatif 6 Berarti kekiri 6 langkah Ya Berarti ini membuat ini dulu Garis putus-putus dari 0 Negatif 6 Berarti kekiri 6 langkah Ditulis Atau digambarkan ini Tanda panahnya Seperti ini Sampai dengan Ini Negatif 6 Kemudian dari sini Di garis putus-putus lagi ke atas Berarti garis ini Melambangkan negatif 6 Seperti itu Ditambah Ditambah 2 Berarti Kalau 2 Itu kan langkahnya ke kanan Berarti ke kanan 2 langkah Nah Seperti ini Dari sini Dibuat garis putus-putus lagi ke atas Nah Hasilnya Dilihat dari 0 lagi Jadi titik Pang Awalnya tadi dari 0 Titik akhir juga dilihat dari 0 Ya Panah terakhir letaknya dimana Ini kan berarti disini Ini kan tadi 2 nya 2 Ini melambangkan 2 Karena Ke kanan Berarti positif Sekarang Dilihat dari 0 Oh Ini berarti Ke kiri Nah Ini di titik-titik Garis putus-putus Panah putus-putus Oh Adanya disini Berarti ini namanya Negatif 4 Artinya Negatif 6 Ditambah 2 Sama dengan Negatif 4 Saya ulangi Ini Pertama Negatif 6 Berarti 6 langkah Ke kiri Karena negatif Ke kiri Jeret Ini Pokoknya pertama itu Diawali dari 0 Sudah Kalau sudah Dari sini dibuat Garis putus-putus ke atas Ditambah 2 Oh 2 positif Berarti ke kanan Dari sini Dikaris lagi Putus-putus ke atas Oh Selesai Dibaca hasilnya Dibaca dari 0 Oh Kiri 4 langkah Berarti negatif 4 Baiklah Sekarang Saya lanjut Contoh yang Negatif Pengurangan Maksud saya Misalkan 4 Dikurangi Negatif 2 Seperti ini Kalau Kalian Menemui Pengurangan Seperti kemarin Adalah Langsung Diubah Menjadi Penjumlahan Menjadi 4 Pengurangannya Dijadikan penjumlahan Dengan Lawannya Lawannya berapa? Lawannya Negatif 2 Sama Sama dengan 4 Ditambah 2 Seperti ini Nah Garis bilangannya Seperti apa? Kita buat Garis bilangannya Dulu Dulu Diawali Dari 0 4 Berarti Positif Berarti Ke kanan Garisnya Ke kanan Ceret Ini Garis ini Menandakan 4 Positif Dari 4 Di Garis Putus-putus Ke atas Ditambah 2 Oh 2 Berarti Ke kanan Lagi Ceret 2 Langkah Nah Seperti ini Hasilnya berapa? Hasilnya dirihat Dari 0 Ini kan Garis pertama Bilangan 4 Garis kedua Bilangan 2 Awas Ini kecoret Bukan 12 Hasilnya berapa? Ya dari 0 Sampai dengan Garis putus-putus Langkah terakhir Berarti ke kanan Berarti ke sana Berapa? Oh dari 0 Sampai sini 6 Berarti sama Dengan 6 Berarti 4 ditambah 2 Sama dengan 6 Seperti ini Nah Untuk tugasnya Kalian Mencoba Ya Mencoba Mengerjakan Halaman 26 Dan 27 Ya Itu Yang penjumlahan Berarti langsung Digambar Ke garis Bilangan Yang pengurangan Dijadikan penjumlahan Terlebih dahulu Selamat 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 mengerjakan Semoga Kalian Paham Kalau masih Bingung Bisa ditanyakan Di grup Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu